Paisal Air? Paisal Pakir? Serius? Halo, selamat datang kembali di Indoreact Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini Selamat datang di Indoreact Semoga kalian sehat selalu serta diberikan jika kalian berlimpah Amin dan berada amin Paisal Pakir? 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 Oh dia ikut kompetisi juga Walaupun pernah menjadi juara dalam pertandingan bintang HMI pada tahun 2000 Tapi, tahukah anda yang sekitar tahun 2006 Alia pernah menyertai satu pertandingan realiti nyanyian One In A Million di Indy TV Ketika itu, Alia bersayang dengan Alif Sata, Paisal Tahir dan beberapa peserta lain Namun akhirnya telah dijuarai oleh Suki Lau Alia telah berjaya marah sehingga ke top 12 dan tersingkir pada tempat keenam Alia kemudiannya terus membina nama dalam industri seni suara tempatan Dengan menyertai kumpulan hip-hop, The Fabulous Cats Ketika itu, Alia berbubah kembali seminta bagi kumpulan tersebut Dan single pertama, Papa Jahat Papa Jahat Terangsangkan dari pendengar Namun kemudian Alia membuat keputusan Untuk bergerak secara solo Dan kemudian muncul dengan single Tak Mungkin Kerana Sayang Yang benar-benar telah menjulang nama Alia sehingga kini Aku baru tahu kalau Alia ini Usup Ya Usup baru ini Penyanyi baru Usup kan Sebenarnya Usup lebih dikenali dengan nama Apple Di kalangan rakan-rakan sebelum popular Kemudian setelah menyertai mentor milenia Hazama yang merupakan mentornya Telah memberikan nama Usup Inspirasi dari karakter popular Usup Sunturian Usup mencetuskan fenomena Ketika penyertaannya di mentor milenia 2017 Memang ramai yang menyangka Usup akan mengandang kelaran juara Namun keputusan akhir Usup hanya mendapat tempat kedua Dan juara diungguli oleh Elika Rezekinya dalam badan nyanyi tidak berhenti di situ Usup kini bernaung di bawah label Rocketfall Dan telah merangkamkan beberapa buah lagu Terkenal dia ini Ini salah satu penyanyi favorit Usup Syamil Oh Syamil juga pernah ya ikut kompetisi Syamil Akmal bin Mohd Fosli Dilahirkan pada 26 November 1993 Syamil amat memiliki penyanyi Bruno Mars Dan Mark Anthony Sebelum bakatnya dikisah Ada lagunya yang mirip Lagu Bruno Mars ya Terlebih dahulu Baskin Di hadapan pusat membeli belah Sogo Ketika menyertai Akademi Fantasia 2015 Syamil sebenarnya tersingkir Di konsert ke-8 Keadaan ketika itu kecoh Apabila penonton juga kurang berpuas hati Dato' Rami kemudiannya menggunakan kuasa imuniti Bagi memasukkan kembali Syamil Syamil meneruskan perjuangannya Sehingga pentas akhir Dan mendapat tempat kedua Walaupun Hany mendapat tempat kedua Kerjainya Syamil lebih menyerlah Dengan single hidup dalam mati Kemudian Dua buah lagu ciptaan Syamil Telah marah ke pentas akhir Anurah Juali lagu 3 per 2 Yaitu lebih sempurna Dan aku cinta Duit bersama Elnie Zakri Syamil berjaya membuat Yang lagu sama duet Elnie Zakri itu yang bikin dia itu banget Alif Sartar Alif Sartar sudah pasti nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi Muhammad Alif bin Muhammad Sartar Dilahirkan pada 19 September 1990 Dan merupakan seorang bintang yang sangat versatile Bahkan Alif dalam bidang nyanyian Dicungkil dari program nyanyian One in a Million Yang juga disertai oleh Faizal Tahir Dakin Alyah dan Suki Alif telah mendapat tempat ketiga Dan meneruskan negasinya Dalam bidang seni hiburan tang air Sejak dari itu Antara lagu popular Alif Ialah khayal Jangan nakal Banyak yang baru tahu aku Selamanya cinta Duit bersama Syilah Amzah Dan sesungguhnya aku Selain dari bidang nyanyian Alif juga berbakat dalam bidang lakonan Dan pengacaraan Disebabkan itu Alif telah menerima Lakonan pengacaraan ya Di majlis anugerah bintang popular berita harian 2017 Tapi termasuk artis baru lah dia Wah Aida Jebat 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 seminggu ketiga dan perjalanan seninya bermula dari situ apabila menghasilkan single berjudul beri aku waktu memang nasib itu kita enggak ada yang tahu ya dalam bidang lakonan apabila mendapat peluang berlakon dengan Rosita Cikwan dan Syai AF dalam telefilm Cicita Cinta Aida malu bukan lagi namanya dan menginyenyen apabila single pencuri hati nakal 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 dan temberang ya betul pencuri hati temberang Oh Hakim Rusli juga atau dengan nama sebenarnya Rizwan Hakim bin Rusli dilahirkan pada 16 Jun 1998 di Hulu Langat Selangor penyanyi lelaki yang berbakat besar ini dikenali dengan gayanya yang suka berkaca mata hitam bakatnya telah digilap sejak berumur 10 tahun lagi apabila menyeletai sebuah pertandingan nyanyian kanak-kanak idola kecil TV 9 musim pertama Oh itu idola kecil masih tidak berputus asa Hakim meneruskan perjuangannya apabila terpilih untuk menyertai idola kecil Atra yang menggabungkan bekas juara dan persetua pilihan dari musim pertama untuk bersaing semula namun Hakim gagal ke peringkat yang seterusnya selain dari itu sekarang sudah besar ya dan dengan nyanyian mento melenia 2016 sekali lagi nasib tidak menyebelahi dirinya apabila gagal terpilih sebagai protege namun bersandangkan bakat yang dimilikinya bakat Hakim telah dihidup oleh FMC Music dan akhirnya Hakim telah menjadi penyanyi rekaman kepada label tersebut hakim terus tidak mempengingat apabila singlenya berjudul segalanya dan tergantung sepi tergantung sepi malah lagu tergantung sepi mara kepentas akhir juara lagu ke 32 dan berjaya mendapat tempat ketiga ok digiplak juga itu tergantung sepi Faizal Tahir Faizal Tahir atau dengan nama sebenarnya Faizal Tahir? Faizal bin Muhammad Bahir diambil pada 26 Oktober 1978 Jangan tak tahu Faizal Tahir merupakan seorang yang aktif dalam perbahasan bahasa Inggris ketika waktu sekolahnya dahulu oh dari nasib bro setelah meninggalkan kumpulan itu Faizal telah menyertai satu program realiti nyanyian One in a Million Faizal meraih perhatian ketika itu disebabkan gender yang dibawanya adalah berbeza dengan sebelum ini setelah beberapa minggu berhempas pulas Faizal mara ke peringkat akhir dan bersaing dengan Alif Sata dan Sukilao namun akhirnya hanya berjaya mendapat tempat kedua tapi sekarang dia punya label bro keren Faizal Tahir menempel popularitinya yang tersendiri dengan single maha karya cinta dan kasih tercipta bukan itu sahaja aku baru tahu Faizal Tahir juga hingga kepentas akhir anugerah juara lagu dan meraih anugerah vogel terbaik di EJL 23 serta memenangi beberapa lagi anugerah dalam siri-siri EJL yang lain ini lagu baru keraagaman gila aku baru tahu kumpul 2 Hal Hussaini Hal ini pernah juga Hal Hussaini atau dengan nama sebenarnya Hal Hussaini bin Razmi dilahirkan pada 10 Desember 1987 hal baca itu hal 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 oh 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 seorang lagi penyanyi, Erol Samah mereka berdua merupakan prodigy kepada Jacqueline Victor, namun tersingkir kemudiannya, masih lagi mempunyai semangat juang yang tinggi, Hal menyertai program Realiti Akademi Fantasia dengan temannya, Azhar Ousman sebagai kumpulan duo, Azhail akhirnya, kejayaan mendapat tempat naik Johan, dan muncul di single di Alhamdulillah, namun kemudian Hal membuat keputusan untuk bergerak secara solo, dan dari situlah, kerjaya sininya semakin memuncak, dengan kehandiran single, Jumpy lagu Jumpy meledakkan nama Hal Usaini hingga menjadi juara di ambil juara lagu ke-32 lagu duitnya, dengan Dayanur Faizah yang berjudul Haram, menjadi juara yang berjudul lagu pada tahun berikutnya Hal juga aktif mencipta lagu buat peninggung lain, kini Hal berada dalam kelasnya yang tersendiri ok, dia sekarang jadi Yuna, Yuna Yuna, Yuna Binti Matzarai, atau lebih dikenali dengan nama Yuna, dilahirkan pada 14 November 1986 di Alistar Kedah Yuna merepukai satu-satunya penyanyi wanita bertudung membawakan muzik dengan konsep slow rock indie ketika zaman kemunculannya Yuna mempunyai tone suara yang unik dan pada awalnya mengedengahkan muziknya di laman sosial MySpace masih ada MySpace aku juga dulu waktu nge-bid lagunya aku taruh di MySpace tapi sayangnya Yuna hanya mampu bersaing di peringkat saringan dan akhirnya tersingkir perjalanan seni Yuna tidak berkubur di situ sambutan memberangsangkan yang diterima olehnya dalam laman MySpace telah menarik perhatian syarikat label muzik untuk menawarkan kontrak penyanyi rakaman kepada Yuna single pertama Yuna dan sebenarnya mendapat sambutan yang memberangsangkan dari pendengar kerjaya sininya juga semakin rancak apabila lagu terukir di bintang mereka pentas juara lagu 27 dan menjadi juara keseluruhan lagu dan sebenarnya juga berjaya menjadi naik juara ketika AJL ke-24 Yuna mengumpulkan bakat nyanyiannya ke peringkat antarabangsa dan menghasilkan beberapa buah album dan single di US untuk pasaran global kejayaan yang paling signifikan adalah lagu duitnya bersama bintang ternama dari US Asher dan yang berkuburnya Crush kini mesej di lagu tersebut telah mencapai 75 juta kali tontonan due to congrats Yuna We Malaysian are very proud of you ok you all begitulah akisahnya tak sama sini kita kena jadi juara untuk populer dan berjaya kan kalau jadi juara pun tiba-tiba senduja memanjang tak guna juga kan tuk-tuk-tuk tengok-tengok kena masuk ke gaga-gansa pula boleh merasa macam mana setuju tak dengan top 10 listing diva gorgeous ya aku sejuk-sejuk aja cuba komen pilihan personal korang di bawah semoga bertemu lagi dalam senarai top 10 diva gorgeous yang lain aku banyak yang baru tau ya Pak Zeltahir yang membuat aku kaget ternyata Pak Zeltahir juga pernah ikut kompetisi tapi tidak juara ya dan dia berjuang untuk diri sendiri sampai terkenal sampai sekarang ya gila banyak banget yang baru tau aliah juga aku baru tau banyak lah yang baru tau kalau mereka adalah mantan penyanyi yang ikut kompetisi ya 10 daftar ini mereka terus berjuang mereka terus berusaha mengejar mimpinya ya sampai akhirnya mereka mencapai mimpi mereka ya oke lah itu aja untuk video kali ini cukup sampai disini aja sampai ketemu lagi di selanjutnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan akhir kata peace love and respect from Indonesia ciao terima kasih telah menonton sampai jumpa di video ini selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati